Kelemahan saya, saya mudah kesian sama orang Orang yang mudah kesian sama orang, gak bisa jadi hakim Kenapa saya tidak mau jadi Petua Makanan Konstitusi? Karena saya gak berbakat jadi hakim Ilmunya saya tahu, tapi saya gak berbakat Maksudnya? Karena saya punya kelemahan Kelemahan saya, saya mudah kesian sama orang Orang yang mudah kesian sama orang, gak bisa jadi hakim Nanti gak ada orang yang dihukum Saya orang itu sudah salah saja, orang ajar sama saya, macam-macam tapi orangnya datang ke rumah saya terus nangis-nangis minta ampun saya mulanya dalam pikiran saya kalau ketemu itu orang saya gebukin sampai pingsan ya begitu orangnya datang ke rumah saya minta ampun, minta ampun, segala macam segala lah kamu pulang aja saya mudah kasihan sama orang orang mudah kasihan sama orang, gak bisa jadi hakim bagaimana dengan Ibas, Anas dan juga jadi begini saya terutama itu sebenarnya itu melawan hati nurani saya sendiri dan ini dilema ya kasus-kasus korupsi itu banyak sekali saya gak suka dengan hal itu tapi di satu pihak sebagai lawyer itu harus bersikap objektif artinya apa? hukum itu kan harus dipindahkan dengan hati loh jadi orang ini dituduh korupsi pertama, belum tentu dia korupsi atau bisa juga dia korupsi sekarang kita adili, adilah dengan benar nah saya, kalau dari awal itu saya mulai saksi dengan orang orang ini jujur atau tidak terbuka atau tidak kemudian segala, ada gak kasus yang dituduh korupsi al-Quran dia datang ke kantor saya yang mengatakan, oke bang saya siap, ambil abang tapi satu suratnya abang terbuka sama saya abang harus berani kalau abang ikut saya saya bilang, siapapun saya lawan begitu dia ditahan dia tulis surat ke saya dia bilang, Pak Yusul tolong jangan dilawan KPK banyak hal yang sebenarnya saya mudur jadi pengacara dan saya tahu sebenarnya masalah yang ada pada ANAS orangnya datang ke saya minta supaya saya jadi peracara ANAS saya bilang saya khawatir dia gak terbuka satu kedua saya khawatir ini masuk ke area politik tidak lama sesudah itu Nazarudin datang ke rumah berkali-kali adiknya bukan Nazarudinnya oke lah, saya temui Nazarudin di IRP Cukinang pada waktu itu dan kelihatannya banyak hal yang disembunyikan terakhir toh pada waktu itu saya juga diminta untuk mendampingi IBAS walaupun IBAS sebenarnya belum berstatus sebagai tersangkanya tapi oke lah memberikan satu advice kalau ditanya kepada saya saya berikan advice tapi pada waktu itu ketika diminta resmi menjadi penasihat hukumnya saya tidak setuju makanya saya serahkan kepada Pak Mark Driesmael pada waktu itu nah jadi sikap saya memang seperti itu karena kadang-kadang ya banyak sekali fitnahnya dalam menangani kasus-kasus seperti ini jadi pada akhirnya saya tidak bersedia menangani baik Nazarudin baik IBAS maupun juga ANAS tapi belakangan ini Nazarudin tulis berat ke saya dia bilang sama saya bahwa dia mempunyai banyak dokumen banyak bukti tentang kasus-kasus korupsi yang melibatkan banyak orang dia bilang saya minta tolong Bang Yusul jadi penasihat hukum saya untuk mengungkapkan kasus-kasus korupsi ini kalau saya bilang kalau itu bolehlah nah cuma oleh banyak orang dipelesetkan oh justru kok jadi pembela Nazarudin saya tidak bilang Nazarudin Nazarudin selesai diadili dia sudah dihukum apalagi mau jadi preses hukum Nazarudin tapi Nazarudin minta nasihat saya karena dia mengungkapkan kasus-kasus korupsi lain kan saya bukan pembela Nazarudin orang karena ketakutan difitnah macam-macam yang mereka sewa trium macan apa segala macam untuk mojok-mojokin saya saya tahu saya tahu semua ini permainannya karena kalau Nazarudin kasih semua dokumen sama saya nanti si A, si B, C korupsinya apa aja semua dokumennya sama saya dia memang semua orang itu nama-nama itu nama-nama besar Pak Yusra yang anda tahu di dokumen itu nama-nama besar jangan diungkapkan nanti yang mengungkapkan bukan saya ya saya kan bukan polisi bukan jaksa bukan KPK nanti saya cuma nanya-nanya ini benar kita datang ke KPK laporan KPK nih ya nanti yang ngomong Johan Budi bukan saya saya nggak mau jadi KPK tapi ketika Anda mengetahui nama-nama itu gitu ya mengetahui itu membuat Anda merasa seperti apa Pak Yusra biasa-biasanya dan saya kan sebenarnya tidak suka cari musuh kalau saya itu kalau sekiranya saya bukan penegak hukum karena saya orang biasa saya harus tahu orang ini jahat pun saya diwajar udahlah saya juga nggak mau buka-buka kesalahan aib-aib orang saya nggak buka-buka begitu ya yaudah selesai aja nanti yang mengungkapkan kesalahan orang itu di komentar bukan saya dan seluruh dini saya selalu pergi ke KPK ini kasih nanti kalau tanya siapa itu yang harus ini itu tanya Johan Budi jangan tanya sama saya oke baik dan juga banyak gugatan Anda yang apa ya kalau saya terima di NK begitu apa sih sebetulnya yang mendasarnya Anda menggugas sesuatu Pak Yusra ya karena saya tahu itu bertentangan dengan konstitusi dan karena saya tahu ilmunya saya tahu dimana salah